Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup akses sejumlah platform penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang belum mendaftarkan secara resmi. Keputusan tersebut mendapat protes sejumlah aktivis yang menggelar aksi di depan gedung Kementerian Informasi dan Informatika Senin Siang. Protes penutupan akses sejumlah platform penyelenggara sistem elektronik PSE terus berlanjut. Sejumlah aktivis Senin Siang menggelar unjuk rasa di depan gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Kenapa di blokin? Karena game juga di blokin. Katanya mau bikin industri 4.0. Industri 4.0 katanya mau membuat kalangan gamers di Indonesia bisa membuat produksi game di Indonesia tapi steamnya aja di blokin. Pemutusan akses di 8 platform penyelenggara sistem elektronik di antaranya PayPal, Steam, Dota, Amazon.com, Yahoo.com, Epic Games, dan Origin tentunya dirasakan dampaknya oleh pengguna aktif platform tersebut dalam kegiatan transaksi ekonomi kreativitas berbasis digital. Salah satunya para ilustrator yang menggunakan platform PayPal untuk transaksi bisnisnya. Tolong dipikirkan kembali peraturan-peraturan ini ya, dibicarakan lagi dengan pihak yang lebih mengerti mengenai betapa besarnya hal ini bisa berdampak ke generasi muda. Karena saya, teman-teman saya, kami kaum generasi muda itu sudah mengerti sebenarnya betapa pentingnya peraturan ini. Tapi sebelum diimplementasikan, alangkah baiknya kita pikirkan terlebih dahulu apakah ada alternatif-alternatif atau solusi lain dari platform-platform ini. Kebijakan membuka blokir sementara selama lima hari untuk memindahkan akun dinilai bukan solusi terbaik. Protes juga sempat disampaikan netizen dalam media sosial.com.info.ri untuk meminta pembukaan akses platform penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta.